Salah satu kelemahan WSL di Windows 10 atau Windows 11 adalah tidak adanya graphical user interface untuk menampilkan hasil proses leak S-Bus. Di sini saya akan contohkan bagaimana mencoba melakukan plotting hasil proses leak S-Bus di WSL. Ada dua cara secara umum untuk mengakses graphical user interface. Yang pertama adalah menginstall leak server di Windows yang cukup ribet. Yang kedua adalah menggunakan remote desktop. Untuk mengakses remote desktop ini, WSL Ubuntu-nya harus diinstal X-Server. Dalam contoh yang diperlihatkan di sini, Chrome Remote Desktop dapat diinstal mengikuti petunjuk yang ada di websitenya. Mulai dari Mengunduh ya. Mengunduh Chrome Remote Desktop. Kemudian men-setting autentifikasi di servernya sampai ke menampilkan graphical user interface. Di sini saya menggunakan LXDE. Untuk proses instalasi LXDE dan sebagainya tidak ditampilkan di sini. Ini akan ditampilkan dalam video yang lain. Tujuan video di sini adalah untuk memperlihatkan bagaimana hasilnya. Tahapan processing pun dapat dilakukan menggunakan remote desktop sebenarnya. Tapi berhubung GUI WSL kita cukup menggunakan print. WSL untuk processing LXDE dapat menggunakan terminal. Ya kita tidak perlu menggunakan remote desktop. Ini adalah hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat, bisa atur waktunya, periodenya. Kemudian kalau kita klik kiri dua kali di satu titik, kita akan dapat melihat grafiknya. Ini adalah tahapan mulai dari instalasi, kemudian processing sampai ke display hasil. Jadi diharapkan Anda dapat melakukan proses untuk wilayah yang lain. Bagaimana caranya akan dijelaskan di video yang lain. Terima kasih.